Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati otala Apa kira-kira Yang akan kita lakukan ketika kita diberi rejeki yang banyak Yang melimpah Apakah kita akan menginfalkan Sebagian tadi kepada orang lain Atau akan kita miliki semuanya Kita nikmati semuanya Maka otala mengkisahkan Satu kisah teladan di dalam surat nomor 8 Surat nomor 68 ayat 23 dan 24 Dikisahkan pada zaman dulu Ada seorang bapak Orang yang beriman yang mempunyai sebuah bidang tanah atau sawah Yang ketika dia tanami dengan tanaman-tanaman sampai menjelang pada masa panennya Kemudian setelah panen dibagi tiga Sepertiga untuk kebutuhan keluarganya Sepertiga untuk biaya produksi pada musim berikutnya Dan sepertiga untuk infak sodakoh zakat kepada fakir miskin Ketika bapaknya meninggal dunia Maka sawah itu diurus oleh anak-anaknya Yang antung mempunyai anak dan istri yang jumlahnya tentu Lebih banyak Dibanding pada keluarga yang awal Maka mereka bermuat bagaimana supaya Hasil panen itu dapat digunakan untuk memenai kebutuhan keluarga-keluarga Maka salah satu dari mereka mengusulkan Oh begini saja Kalau bapak dulu ketika panen yang sepertiga diinfakan kepada orang miskin Sekarang kita tidak usah infak Karena keluarga kita lebih banyak dibanen dengan dulu ketika kita masih kecil Maka kemudian mereka membuat cara supaya orang-orang miskin tidak ikut memanen hasilnya Terus mereka berencana supaya kita besok berangkat pagi-pagi Supaya orang-orang miskin tidak ikut ke sawah Dan mereka merancanakan besok pagi kita akan pergi ke sawah Untuk memanen hasil kita Untuk dibagi hanya untuk keluarga kita Maka lo katakan dalam surat non ayat 23 Pas bagu maka mereka berpagi-pagi Datang di sawahnya Kemudian mereka tanpa menyertakan orang-orang miskin Tapi apa yang terjadi Justru sebelum mereka datang di sawah pagi-pagi Malamnya Allah Ta'ala menurunkan anda Berupa api yang membakar semua kebun-kebunnya tadi Sehingga ketika mereka datang di sawah Salahnya dalam keadaan sudah terbakar Maka pelajar yang kita ambil yaitu Kebaikan-kebaikan yang sudah diwariskan bapak ibu kita kepada kita Jangan sampai untuk dibatalkan Justru harus kita tambah-tambah dan tambah Kita harus yakin bahwa apapun yang kita infalkan Kita sojakokan itu Allah akan mengganti dengan yang lebih baik Yang lebih banyak dunia sampai di akhirnya Kalau kita masih punya rasa bakir yang ada dalam hati Yuk kita berusaha untuk minta tolong Bertanggung kepada Allah Ta'ala Supaya Allah Ta'ala menghilangkan kebagaan pada diri kita Semoga Allah Ta'ala menghilangkan kebagaan dalam diri kita Memberikan kepada kita rasa dermawan Dan melapangkan rezeki kita Sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Sekeluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh